Pemirsa Welcome to my channel Pada video kali ini kita akan membahas tentang Misteri Prabu Brawijaya Raja Majapahit Simak kisahnya dalam video kami berikut ini Terima kasih pemirsa Meskipun sangat populer Nama Prabu Brawijaya Ternyata tidak pernah dijumpai dalam naskah para raton Ataupun prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Majapahit Oleh karena itu perlu diselidiki Dari mana para pengarang naskah babat dan serat Memperoleh nama tersebut Nama Brawijaya berasal dari kata Bra dan Wijaya Gelar Bra adalah singkatan dari Batara Yang bermakna Baginda Sedangkan Gelar Bre Yang banyak dijumpai dalam para raton Berasal dari gabungan kata Bra Yang bermakna Baginda Di Dengan demikian Brawijaya dapat juga disebut Batara Wijaya Versi perang antara demak dan Majapahit Dikisahkan dalam naskah Babat dan serat Terutama babat Tanah Jawi dan serat Kanada Dikisahkan Sunan Ampel melarang Raden Patah Memberotak pada Majapahit Meskipun berbeda agama Brawijaya tetaplah ayah Raden Patah Namun sepeninggal Sunan Ampel Raden Patah tetap menyerang Majapahit Brawijaya moksa dalam serangan itu Untuk menetralisi pengaruh Agama lama Sunan Giri menduduki Tahta Majapahit Selama 40 hari Versi kronik Tiongkok Dari Kuil Sampokong Juga memberitakan adanya perang antara Jindun Melawan Kungta Bumi Tahun 1478 Masehi Perang terjadi setelah kematian Sunan Ampel Jindun menggempur ibu kota Majapahit Kungta Bumi alias Brekertabumi Ditangkap dan dipindahkan ke demak secara hormat Sejak itu Majapahit menjadi bawahan demak Versi Prof. Dr. N. J. Gomb Dalam buku Japanis Gesidenis Dan Prof. Mohyamin Dalam buku Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara Mengatakan Bahwa bukanlah demak Yang menyerang Majapahit Pada masa Prabu Brawijaya V Tetapi adalah Prabu Girindra Wardana Kemudian pasca serangan Girindra Wardana Atas Majapahit Pada tahun 1478 Masehi Girindra Wardana Kemudian mengangkat dirinya Menjadi Raja Majapahit Bergelar Prabu Brawijaya Kenap Kekuasaan Girindra Wardana Tidak begitu lama Karena patihnya Melakukan kudeta Dan mengangkat dirinya Sebagai Prabu Brawijaya VII Perang antar demak Dan Majapahit terjadi Pada masa pemerintah Prabu Brawijaya VII Bukan pada masa Raden Patah Dan Prabu Brawijaya V Pada tahun 1485 Nyolaiwa Mati karena pemberontakan Kau Pribumi Maka jimbur mengangkat Seorang pribumi Sebagai bupati baru Bernama Pabu Tala Yang juga menantu Kukta Bumi Tokoh Pabu Tala ini Identik dengan Prabu Nata Girindra Wardana Alias Diyah Rana Wijaya Yang menerbitkan Prasasti Jiyu Pada tahun 1486 Dan mengaku Sebagai penguasa Majapahit Janggala Dan Kediri Selain itu Diyah Rana Wijaya Juga mengeluarkan Prasasti Petak Yang berkisah Tentang perang Melawan Majapahit Berita ini Melahirkan pendapat Kalau Majapahit Runtuh Pada tahun 1478 Masehi Bukan karena Serangan Demak Melainkan Karena serangan Keluarga Girindra Wardana Demikian Nata Misat Misteri Prabu Brawijaya Yang walaupun Sangat populer Tetapi Misterinya adalah Apa nama Brawijaya Ini yang merupakan Kerajaan Majapahit Yang terakhir Tidak pernah Dijumpai Dalam Naskah Naskah Baik itu Para raton Ataupun Negara Kertagama Dan juga Prasasti Prasasti Peninggalan Kerajaan Majapahit Lainnya Terima kasih Atas perhatiannya See you On my next Video Meme Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton